Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 2 gedung Rafa Tower Uwin Raden Fatah Palembang Hari ini Sabtu 19 Maret 2022 tengah diselenggarakannya kegiatan pelantikan dan rapat kerja pimpinan PCIMM Uwin Raden Fatah Palembang dengan mengusung tema kolaborasi menyatukan, mencerahkan peradaban Berikut liputannya Pelantikan dan rapat kerja pimpinan cabang ikatan mahasiswa Muhammadiyah Uwin Raden Fatah Palembang diselenggarakan di lantai 2 gedung Rafa Tower dengan mengusung tema kolaborasi menyatukan, mencerahkan peradaban tepatnya Sabtu 19 Maret tahun 2022 Kegiatan ini turut dihadiri oleh Senat Mahasiswa Uwin Raden Fatah Palembang Dewan Eksekutif Mahasiswa Uwin Raden Fatah Palembang Pimpinan Muhammadiyah Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Mawahir MAG Sementara itu, kegiatan diawali dengan Tilawatil Al-Quran dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Sang Surya dan Mars Mahasiswa Muhammadiyah Kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Pelaksana Kemudian prosesi pelantikan serta pembacaan surat keputusan kepengurusan baru Setelah itu, kembali dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh kepengurusan periode 2022-2023 Selanjutnya, serah terima jabatan dari kepengurusan lama pada kepengurusan baru yang terpilih dengan Muhammad Dizky Kurniawan sebagai Ketua Umumnya Kemudian disambung dengan kata sambutan-sambutan Mulai dari Ketua Umum Terpilih Ketua Umum Tahun 2019-2021 Dewan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Palembang Tahun 2019 Serta kata sambutan dari Bapak Mawahir Dan terakhir dilanjutkan dengan sesi foto bersama Bapak Mawahir berharap kepengurusan PCIMM Uwin Laden Fatah Palembang yang terpilih dapat menjadi tauladan khususnya di Kota Palembang dan bisa mengantarkan anggotanya agar bisa kuliah tepat waktu menjaga ibadah dan tetap bersemangat untuk berorganisasi dengan solid baik itu untuk Muhammadiyah maupun untuk bangsa Kemudian, Ketua Umum IMM Raden Fatah Palembang periode tahun 2022-2023 turut mengungkapkan bahwasannya ia bahagia atas amanat yang didapatkannya karena mengingat proses yang telah dilalui sampai ke titik ini itulah bukan hal yang sangat mudah dan juga sangatlah panjang Kedepannya ia dan juga semua pengurus terpilih dapat menjalankan tugas dengan WWN sebagai mestinya Kota Palembang sangat berharap agar PCIMM di Uwin Laden Fatah Palembang ini benar-benar sebagai tauladan khususnya di ekstra di Uwin Laden Fatah Palembang yang bisa mengantarkan pada anggotanya bahkan bisa mengajak pada teman-teman di luar organisasi ekstra khususnya bahkan kalau besok OKMK juga itu kalau kuliah tepat waktu dan berakidah yang kuat ibadahnya juga lurus dan semangat bahkan ahlaknya mulia bisa mendermat-maktikan kemampuannya khususnya untuk Uwin Laden Fatah Palembang dan untuk Muhammadiyah bahkan untuk bangsa Indonesia yang ditarapkan tentunya untuk kepengurusan ini kita depan yang solid kebersamaan di Galang bahkan di samping internal itu bersama juga di luar kepengurusannya dalam arti teman-teman ekstra yang lain apa itu teman-teman dari PMII, HMI, dan lain sebagian termasuk kami ini bisa ada kebersamaan mempelopori untuk mensiarkan, mendakwahkan Uwin Laden Fatah Palembang ini sebagai perguruan tinggi yang memang bermawah-mawah mulia bahkan bisa mengantarkan para mahasiswanya semangat untuk kuliah juga beraktifitas untuk kebersamaan di masyarakat apa yang saya rasakan hari ini adalah kebahagiaan bukan hanya mewakili saya namun mewakili seluruh pengurus PCI Uwin Laden Fatah Palembang yang kita tahu memang proses perjalanan ini sangat panjang dan memang ini menjadi sebuah kehangatan dan juga perlu kami syukuri pertama secara internal IMM kami bisa melakukan konsolidasi organisasi dan dengan ekstra juga dengan beberapa lembaga yang ada di kampus termasuk DMAU Alhamdulillah kan datang hari ini Presma kami juga mengundang SMAU sebenarnya pada intinya harapan apa yang saya rasakan ini bisa menjadi wewenang dan tanggung jawab bagi kawan-kawan dan saya pribadi selaku ketua umum dan kawan-kawan pengurus karena ini bukan persoalan saya dilantik bukan persoalan sekum saya dilantik tapi ini persoalan kami ke pengurusan PCI Uwin Laden Fatah Palembang dilantik itu harapan tadi iya harapan masalah rencana kakak untuk oke untuk rencana ke depan mungkin perlu banyak hal yang harus diselesaikan terutama misalkan contoh ketika waktu bulan kemarin bulan Februari kemarin kita tahu bahwa Uwin sedang mengalami polemik UKT yang mana IMM Uwin menjadi salah satu motor penggerak untuk menuntaskan persoalan yang ada nah saya rasa ini suatu gambaran untuk bagaimana bisa memproyeksikan IMM ke depan bahwa ketika kami berbicara gerakan mahasiswa bukan hanya berbicara IMM saja tapi ini berbicara masalah kebersamaan, kesolidaritasan dan kesetia kawanan baik IMM ataupun mahasiswa dan Fatah Palembang dan tentu yang terakhir yang menjadi harapan kami bahwa IMM ini bukan hanya dipandang sebagai organisasi ekstra tapi sebagai lembaga atau organisasi yang menaung aspirasi mahasiswa ketika ada masalah dan bisa kita selesaikan secara bersama-sama sekian liputan dari kami saya Fatimah Tuzahra dan segenap kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!